Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit tips dari saya mengenai proses pengelasan carbide, ini khususnya untuk pemula yang baru mau belajar kelas carbide itu untuk cara pegangnya itu seperti ini ya karena kebanyakan saya lihat-lihat pegangnya seperti ini ini kalau seperti ini saya pikir kurang praktis ya karena untuk penyetelannya harus dua tangan seperti ini kalau seperti ini kita bisa dengan satu tangan sudah bisa nyetel ya sebagai contoh seperti ini ini dengan satu tangan kita sudah bisa nyetel ya untuk matikan juga sangat mudah dengan satu tangan saja kebanyakan saya lihat-lihat seperti ini jadi waktu mengelas dia seperti ini nah ini akan susah ya akan susah nanti kalau penyetelan harus dua tangan seperti ini sedangkan tangan yang satu itu kita pegang kawat kawat lasnya ini seperti ini nah kalau seperti ini mudah ini bro cukup dengan satu tangan saja kita bisa mengaturnya lapi dengan baik ya nah seperti itu karena pada proses pengelasannya ini nanti biasanya setelannya itu berubah-ubah itu pengaruh bisa pengaruh karena tekanan karbitnya semakin tinggi bisa semakin rendah kalau pakai cara seperti ini kita sambil ngelas bisa sambil nyetel ya untuk menyesuaikan nyala lapinya harus netral apalagi untuk pengelasan tanky penambahan tanky seperti ini ini harus benar-benar matang ya kalau enggak matang nanti bocor saya sarankan sekali untuk memegang tang blender lasnya itu seperti ini ya ini kita bisa sambil ngelas bisa sambil nyetel karena nanti bisa berubah-ubah untuk tekanan angin dan tekanan karbitnya seperti itu saja tip dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati